Oke, selamat datang kembali di channel Junorda. Masih dengan saya, Sofian Setiawan sebagai Mawateri. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial Unity, dan kali ini kita akan membahas tentang Mesh, Mesh Render, dan Mesh Filter. Kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya mengenai Rigid Body dan Collider. Kita akan menambahkan yang namanya karakter manusia dan kemudian pohon. Dan ini bisa kalian dapatkan di Asset Store. Bisa kalian cari untuk Blue Suit Free dan 3.9. Jadi contohnya kita import untuk yang Stylish Tree ini. Kebetulan saya sudah import, jadi buat teman-teman bisa import dulu untuk pohon ini. Stylish Tree. Lalu kemudian juga download untuk Men in a Suit. Jadi nantinya akan ada Blue Suit Free dan 3.9. Setelah itu bisa kalian pasang di Scene di sini, di Stage. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi pengertian Mesh itu adalah kerangka atau struktur geometri dari grafik primitif di Unity. Jadi contohnya ini untuk pohon, ini ada Mesh-nya. Kemudian setiap game objek yang mempunyai bentuk ini adalah dia mempunyai Mesh. Di Unity terdapat komponen-komponen untuk digunakan sebagai membuat Mesh. Itu untuk Mesh regular, skin mesh, kemudian trail, dan 3D lines. Dan juga untuk setiap scene di Unity ini, kalau berbentuk objek, ini pasti terdiri dari Mesh-Mesh. Jadi kita sebut saja untuk Mesh itu gambarannya seperti kerangka objek gitu saja. Jadi struktur, jadi apa yang saling terhubung gitu, kalau misalkan kita lihat nanti ya. Itu strukturnya, jadi antara titik satu dan titik lainnya terhubung membentuk sebuah bentuk itu namanya Mesh. Contohnya, saya akan memilih untuk sebuah objek, misalkan untuk Cube disini. Maka kita akan lihat Mesh-nya. Kita akan lihat Mesh-nya, misalkan ini saya buat seperti ini. Tampilannya, jadi disini ada yang namanya sudut, kemudian ada garis, ini line, kemudian dan sebagainya. Ini membentuk sebuah Mesh. Jadi yang biru-biru ini adalah gambaran dari Mesh-nya. Lalu kemudian untuk ini, ini juga. Jadi seperti garis-garis ini, bentuk dari Mesh-nya. Jadi Mesh itu sendiri, itu adalah bentuk objek. Jadi kerangka objeknya itu seperti apa. Contoh lagi, kalau misalkan kita klik untuk yang ini, silinder ini. Oke, jadi sama. Lalu kemudian untuk yang spear, seperti ini. Jadi Mesh-nya jadi lebih rumit lagi. Kita lihat disini. Lalu yang lebih rumit lagi, contoh misalkan untuk orang. Oke, jadi Mesh-nya akan seperti ini. Oke. Jadi banyak sekali node-node dan titik-titik seperti ini, itu nanti dihubungkan oleh garis-garis. Jadi semakin rumit sebuah objek, maka Mesh-nya, bentuknya itu juga semakin rumit. Contoh lagi, untuk yang lebih sederhana, kita akan lihat untuk yang tembok ini. Ini hampir sama dengan kotak, jadi ada sudut-sudut, kemudian ada garis. Jadi inti dari Mesh itu, Mesh itu dibentuk dari titik dan garis. Kalau misalkan kita lihat disini, misalkan untuk kotak ini. Kita lihat. Oke, kemudian kita coba untuk lihat ke atas. Oke, seperti ini. Jadi, yang disebut dengan titik, titik yang ada disini, misalkan di pojok ini. Satu poin itu disebut vertex. Vertex. Sementara kalau misalkan titik-titik ini, itu disebut vertex. Dan garis yang menghubungkan ini disebut edge. Jadi garis ini, penghubung ini, disebut edge. Dan menghasilkan bentuk poligon. Dan menghasilkan bentuk segitiga. Jadi, bentuk dari setiap bagian dari Mesh itu adalah segitiga seperti ini. Oke, contoh ini untuk kotak. Kalau silinder juga sama. Dia akan membentuk dari tautan segitiga-segitiga seperti ini. Akan membentuk sesuatu. Lalu, kemudian untuk, misalkan, lingkaran ini juga. Ini juga membentuk, disini ada segitiga-segitiga seperti ini. Bentuk objek ini. Oke, sama seperti halnya yang lainnya. Pohon juga. Oke, kita akan lihat. Kalau pohon, bentuknya itu sangat random dan sangat rumit. Kita lihat bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau misalkan kita select. Dan kita akan lihat bentuk dari Mesh-nya. Jadi, untuk pohon dan juga manusia, bentuk manusia seperti ini. Maka, kita membutuhkan program eksternal. Jadi, tidak bisa Unity membuat objek serumit ini. Kalau misalkan objek hanya silinder, kotak ini, objek primitif, maka Unity bisa. Tapi kalau objek seperti ini, harus diluar dari Unity. Contoh untuk program yang membuat model eksternal, seperti ini. Itu antara lain adalah 3ds Max, Maya, Modo, kemudian Blender, dan lain sebagainya. Dan yang sering itu adalah Blender untuk yang biasa kita gunakan. Nah, kita akan membahas tentang Mesh Filter dan Mesh Render. Jadi, ada 2 komponen yang diperlukan untuk menghasilkan bentuk. Jadi, ada Mesh Filter dan Mesh Render. Contoh, kita akan select untuk silinder ini. Kita akan lihat di sini ada yang namanya Mesh Render. Seperti ini. Dan kemudian ada Mesh Filter. Jadi, kegunaan dari Mesh Filter itu adalah untuk menampung data atau Mesh Data. Jadi, Mesh Data nanti akan menentukan bentuk dari objeknya. Contoh, kalau misalkan silinder ini ya. Misalkan saya akan ganti dengan cube, maka bentuknya akan kotak. Kalau misalkan kita balik lagi ke silinder, maka bentuknya akan silinder. Tergantung dari kita memilih Mesh-nya itu bentuknya seperti apa. Oke, seperti ini. Contoh lagi, di sini ada tersedia untuk Mesh Filter-nya misalkan 3, 4, small seperti ini. Jika kita lihat, di sini akan bentuknya juga seperti pohon. Nah, seperti ini Mesh-nya. Kita balik lagi, misalkan untuk silinder, maka jadi silinder lagi. Jadi, Mesh Filter itu menentukan model dari bentuk objeknya. Kemudian kita coba untuk kotak seperti ini. Di sini ada yang namanya Mesh Render. Mesh Render ini digunakan untuk merender Mesh Data. Jadi, Mesh Data dari Mesh Filter ini ke dalam scene. Jadi, bentuknya akan seperti ini. Kalau misalkan kita non-aktifkan untuk Mesh Render, maka juga tidak ada bentuk sama sekali. Walaupun kita sudah menentukan untuk Mesh Filter. Jadi, Mesh Render itu adalah yang bertugas untuk merender bentuk atau kerangkanya itu. Tapi, untuk model yang rumit, yang biasa dibuat oleh eksternal program. Jadi, contoh untuk Blender ini. Dia tidak menggunakan yang namanya Mesh Render. Tapi, ada yang namanya itu misalkan saya coba untuk head seperti ini. Kepala, buat bentuk kepala. Maka, dia menggunakan skin Mesh Render. Jadi, ini adalah Mesh Render khusus untuk objek yang dibuat di luar dari Unity. Dan, untuk Mesh Render, pastinya lebih banyak yang namanya pilihan, option-option. Karena, Mesh Render itu tidak bisa digunakan untuk objek yang mempunyai bone atau gerakan tulang seperti ini. Atau mungkin pergerakan-pergerakan animasi. Jadi, Mesh Render itu digunakan untuk objek-objek yang statis atau diam. Kalau misalkan skin Render, itu digunakan untuk objek-objek yang mempunyai bone seperti ini. Contoh ini, root bone. Dan, kemudian ada yang namanya animasi. Atau kita bisa sebut, Mesh Render itu digunakan untuk merender objek non-karakter. Jadi, contoh kalau misalkan pohon ini, ini juga menggunakan Mesh Render. Karena, dia tidak ada animasi atau lebih kita sebut sebagai statis. Dia tidak punya bone. Jadi, pergerakan karakter dia tidak punya. Dan, di sini, kita akan lihat perbedaan. Jadi, untuk yang biasanya, itu Mesh Render itu mempunyai material satu. Kalau ini, ada dua. Kita akan bahas selanjutnya. Mesh Render juga merender benda berdasarkan posisi tertentu. Contoh di sini, kalau misalkan kita geser. Maka, Mesh Render itu juga akan mengikuti dari posisi ini. Jadi, dia akan merender benda berdasarkan posisi. Kemudian, rotasi. Misalkan kita putar. Dan, kemudian, skala. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang opsion-opsion yang ada di Mesh Render. Jadi, opsion yang pertama kita akan coba untuk Cache Shadow. Jadi, ini digunakan untuk membuat bayangan ketika ada cahaya. Contoh ketika cahaya tersebut, misalkan ini akan saya ubah menjadi 1,3, seperti ini. Maka, di sini akan ada bayangan. Kita lihat untuk Cache Shadow. Misalkan, Cache Shadow ini saya ubah dari on menjadi off. Maka, bayangan, kita lihat nanti, bayangan dari lingkaran ini akan menghilang. Kita on lagi, maka akan muncul lagi, seperti ini. Contoh lagi, kalau misalkan bayangan manusia, seperti ini. Oke, misalkan. Di sini ada bayangan manusia. Jika kita klik di sini, lalu kemudian kita pilih untuk... Misalkan untuk head ini. Misalkan saya off. Maka, bayangan kepala akan menghilang. Kalau misalkan saya on lagi, maka akan ada bayangan. Kemudian untuk pilihan lainnya, misalkan saya akan coba untuk shoot ini. Jadi, ketika off, tidak ada bayangan. Kemudian ketika on, ada bayangan. Kemudian untuk di sini, itu adalah pengaturan untuk two side. Two side ini jika kita ingin agar ada multi sisi yang bisa terkena bayangan. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu shadow only. Jadi, mesh-nya akan tidak terlihat, hanya bayangannya saja. Nah, jadi contohnya akan seperti ini. Kita klik lagi. Misalkan untuk shoot ini, saya kasih on saja. Kemudian kita akan mencoba untuk pilihan kedua. Pilihan kedua itu adalah receive shadow. Jadi, maksudnya ini adalah objek tersebut, mesh tersebut, bisa menerima bayangan dari objek lainnya. Misalkan, contohnya di sini. Di sini, contohnya kotak ini berada di bawah dari silinder. Nah, silinder ini karena terkena cahaya, dia akan mempunyai bayangan. Dan nanti bayangan ini akan menimpa kotak ini. Jadi, kalau misalkan ini receive shadow-nya kita off, maka tidak ada bayangan dari silinder ini. Kalau kita on, maka nanti akan terdapat bayangan. Contoh lagi, kalau misalkan di sini mesh rendernya kita matikan untuk silinder. Maka kotak ini tidak akan menerima bayangan apa saja. Karena mesh rendernya dari kotak ini kita nonaktifkan. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk motion vector. Ini adalah mesh mempunyai yang namanya motion per object vector. Yang dirender berdasarkan kamera. Jadi, ini ada pilihan untuk kamera. Jadi, nanti akan kita bahas pas kamera saja untuk motion vector. Jadi, kalau kita nonaktifkan di sini tidak terjadi apa-apa karena ini nanti akan berhubungan dengan kamera. Kemudian di sini ada yang namanya material. Material ini adalah bisa disebut sebagai warna permukaan atau tekstur dari objeknya. Contoh, kalau misalkan ini elemen 0, maka materialnya kita bisa ubah dengan klik di sini. Lalu kemudian kita bisa ganti ke line. Oke, contoh di sini untuk kotak bisa saya ganti menjadi tune basic seperti ini. Kemudian tune lead. Oke, kemudian trees. Seperti ini. Jadi, bentuknya baik warna, tekstur itu seperti pohon. Warna dari pohon. Kemudian ada rollerball seperti ini. Oke. Jadi, untuk ini itu adalah material itu bisa kalian lihat di pertemuan sebelumnya ya. Jadi, material itu adalah penampung dari tekstur dan warna dari objek. Dan nanti itu bisa diterapkan di berbagai objek lainnya. Kemudian ada pilihan, kalau misalkan kita memilih trees di sini, ada dua material yang bisa kita gunakan. Contoh di sini, kalau misalkan objek seperti ini hanya butuh satu material. Sebenarnya kita bisa menggunakan dua atau lebih seperti ini. Tapi, untuk yang tidak mempunyai submesh, maka dia akan tidak bisa ditampilkan untuk material selanjutnya. Jadi, ini hanya punya satu material. Karena ini punya submesh yang banyak, jadi di sini contohnya ada dua. Misalkan, optimized by bug material. Jadi, ini untuk membuat cabang pohon ya. Lalu, kemudian ini untuk membuat daun. Oke, seperti ini. Lalu, kemudian di sini ada yang namanya light props. Digunakan untuk blending mode. Jadi, kalau misalkan kita non-aktifkan, maka tidak ada yang namanya nanti untuk interpolasi. Jadi, berhubungan dengan cahaya. Jadi, sementara kita tidak bahas. Lalu, kemudian untuk reflection. Jadi, reflection ini untuk berhubungan dengan pencahayaan dan refleksi berdasarkan elevation blend props untuk skybox atau tidak. Oke, jadi ini masih saya belum paham. Jadi, berhubungan dengan cahaya. Jadi, kalau misalkan ini digunakan untuk built-in shader. Jadi, untuk variable built-in shader. Untuk refleksi. Oke, itu tadi untuk materi tentang mesh. Kemudian mesh render dan mesh filter. Kalian bisa ikuti untuk tutorial unity lainnya. Dan akhirnya, sampai jumpa.